Beralik informasi artis Ivan Gunawan memenuhi panggilan Baris Krim Polri terkait pemeriksaan kasus robot trading DNA Pro. Ivan Gunawan datang ditemani kuasa hukumnya. Selebriti Ivan Gunawan mendatangi Baris Krim Polri sekitar pukul setengah tiga sore untuk diperiksa penyidik Direkturat Tindak Pidana Ekonomi Khusus. Artis yang biasa di Sapa Igun ini diperiksa terkait kasus robot trading DNA Pro yang diduga merugikan anggotanya hingga 97 miliar rupiah. Ivan mengaku diperiksa dengan 20 pertanyaan. Hubungan saya dengan DNA Pro selama ini adalah saya hanya sebagai ambasador yang awalnya dikontrak selama tiga bulan untuk postingan Instagram dan juga Instagram baik feed maupun story. Selain Ivan Gunawan, dua artis lain juga diperiksa yakni Rizky Bilar pada tanggal 20 April dan DJ Una pada 21 April mendatang. Ketiga selebritas ini diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi yang diduga menerima aliran dana dari DNA Pro. Ya rencananya ada beberapa publik figur yang akan diminta keterangan bagi saksi dan untuk minggu ini satu publik figur yang akan diminta keterangan. Inisialnya tadi sudah saya sampaikan, nanti setelah dilakukan pemeriksaan, setelah hadir dilakukan pemeriksaan oleh penyidik nanti kita minta update-nya terkait masalah apa dan apa pertanyaannya nanti kita tanyakan. Polisi telah menetapkan 12 orang tersangka dalam kasus investasi aplikasi ilegal DNA Pro. Tim Liputan Ainews melaporkan.